Selamat menikmati! Untuk beraktifitas dan kita juga memakai juali spesial dari Tulola Terima kasih, Tulola dan biasa Karena tadi kita udah liat Igun benar-benar fashion banget live dari kantornya Kita juga dikasih liat seperti apa meja kerjanya seorang Ivan Gangunawan Dan bagaimana cara fashion di pejabat? Hai, Hizal Kalman, aku klien baik dari Tulola Iya, bagus ya! Semuanya juali Tulola bagus banget Halo, Ola! Halo, ada Ola Harika! Hai, Ola! Nah, hari ini kita juga berterima kasih banget nih kita diizinkan untuk live dari rumah sahabat kita Karena kita hari ini pertama kali setelah 3 bulan kita akhirnya bertemu dengan sahabat-sahabat untuk kajian Nah, senang banget kita diperbolehkan untuk live dari rumahnya Ardi dan Nia Thank you so much, Ardi Nia! Jadi spesial banget hari ini nih, makanya background yang beda Ini ada ruangan live-nya Ardi dan Nia Baik banget nih kali ini aku dan Manda dipinjemin ruang untuk bisa live dengan Ivan Gunawan Hai, Ivan udah jumpa Hai, Ivan! Sorry loh! Kembali lagi! Iya, kembali lagi Nah, ini dia yang tadi kita lagi ngomongin, Ivan Dunawar yang selalu tampil kece Jadi tadi kita lagi kurang lihat ruang kerjanya ya Jadi gimana nih, Ivan? Lihat lagi dong? Aku takutnya kalau aku kasih lihat lagi, takut errornya tadi ngerasih Takut gangguan lagi, takutnya gangguan lagi, oke Iya, jadi ceritanya Igun tuh pindah ke butik ini nih, memang persiapan dari awal tahun ya kan? Iya Jadi memang sengaja Igun beli butik ini nih untuk lini baju pengantin aku Sama first label lah, jadi kalau mau bikin baju pesta, mau bikin baju pengantin di sini Tapi dikarenakan koronces dan segala macem Akhirnya aku puter otak jualan apa ya yang kira-kira orang gampang beli dan banyak peminatnya Nah, akhirnya aku terfikirkan untuk jualan P.Y. Yeay, Aldo cobain, enak-enak banget Iya, karena mamaku tuh punya resep P.Y yang emang endol banget gitu Jadi buat aku yaudah, memang aku udah di keluarga memang udah sering makan P.Y nya mama kan Jadi akhirnya P.Y nya mama diproduksi dalam jumlah yang banyak gitu Jadi P.Y Ma Igun ini keluar di masa pandemi ya? Ini adalah meja karya di masa pandemi Iya, bukan lagi ini ya, gue kasih lihat ya Ini gue kasih lihat ya Ini tempat yang glamor ini Ini oke, perpaduan Ini masih glamor ya Ini masih glamor ya Oke, masih glamor ya Oke, masih glamor ya Oke, udah siap? Udah siap? Wah, ya oli Ini markas P.Y, oke Ini markas P.Y Jadi di sini aku punya beberapa varian Aku bikin ada cabai hijau di sini Ya kan? Yang ini udang rebon Di sini ada rawit Wow Ada teri Ada kacang Ivan, ini kalau boleh tahu Di sini kembali lagi ke busana-busana glamor Keren banget Ini bener-bener fashionable P.Y Super mega P.Y Nah, aku mau kasih tahu lagi nih Nah, ini semua para Admi Wow, ini kali warnanya hebat loh Jadi P.Y aja, Adminnya ada 5 orang Wow Eh, teman nyalain lampu dong Kasih lihat pemirsa biar disitu ada lampunya Nyalain Hai, semangat ya Hai Hai Mereka jadi sehari jualan 500 P.Y 500 toples per hari Nah, itu ada pemenangnya Ya Nah, itu lihat Ivan Gunawan aja bisa jualan P.Y Jadi ini bener-bener memang Kalau kita nggak give up dan tetap kreatif Kita memang bisa ya Dari si masa pandemi ini Banyak banget kaya Jadi aku coba ini sayang ini pertama kali dari Mama Geya Jadi aku, Mama Geya dan Manda juga sangat amazed banget sama sosok ke Igun Karena tidak pernah patah semangat Selalu beri reaksi Iya, betul Jadi gimana sih, Gua ceritanya nih Kita pertama-tama pengen tau Igun apa kabar Dan gimana nih sebagai creative soul Igun menghadapi pandemi ini Selain bikin P.Y ya Ya, kalau aku sih Alhamdulillah Kita semuanya sehat Satu butik semuanya sehat Kita udah tes covid Kita udah suntak-suntik segala macam Yang menyehatkan kita Jadi aku berada di tengah-tengah pegawai yang Insya Allah mereka sehat dan Ruang lingkup saya cuma segini gitu Jadi Hari-hari saya cuma ke butik sama ke brownies Udah itu aja Jadi di brownies juga Alhamdulillah situasi syutingnya juga steril Nggak terlalu banyak orang Kita menggunakan masker dan segala macam gitu kan Tapi kalau lagi syuting kita pakai yang kayak tutupan muka gitu Itu, face mask gitu Jadi ya Sejauh ini Semuanya masih berjalan pada catwalknya sih Belum menyimpang dari mana-mana Tapi kalau aku sih Jadi show must go on ya? Ya buat aku show must go on Jadi aku sosok yang nggak malu harus berjualan Atau nggak malu harus berbisnis di luar dari jalur fashion Karena kita sebagai pengusaha ya Kalau aku menyebutkan diri aku pengusaha ya Kita sebagai pengusaha itu harus memutar otak kira-kira Bisnis apa sih yang kira-kira bisa membantu Men-support income kita juga gitu Jadi ya memang harus memutar otak gitu Dan aku melihat bahwa F&B itu memang sekarang menjadi Apa ya bisa jadi Bisa jadi pilihan yang baru sih sebenernya buat kalian yang mau memulai sebuah usaha Karena aku merasa bahwa F&B itu kan segala sesuatu yang kita makan dan habis Jadi sekarang ini yang paling cepat tuh kayaknya memang berjualan yang habis gitu Seperti peye, satu toples, mungkin bisa tiga hari habis gitu kan Terus aku juga bikin coffee juga, namanya coffee kejora Jadi itu juga kan minuman yang cepat habis gitu Jadi ya itu sih yang aku lakuin sekarang-sekarang ini aja Iya, nah Igun boleh tahu nggak waktu terakhir bener-bener sebelum masa pandemi ini Igun lagi sibuk apa sih? Ada nggak lagi merencanakan coffee? Kalau aku sih sebenernya aku tuh beruntung banget Di lebaran tahun ini aku sudah mempersiapkan koleksi Hari Raya itu dari bulan Desember Jadi bulan Desember itu koleksi Hari Raya aku udah selesai Aku pergi bersama dengan tim ke Itali untuk melakukan photoshoot karena pada waktu itu konsepnya adalah Buongiorno, aku terinspirasi dari budaya yang ada di sana Arsitektur yang ada di sana gitu Jadi kita sempat bikin photoshoot, balik ke Jakarta Februari awal aku udah bikin fashion show Fashion show Hari Raya Ya aku udah buat fashion show Hari Raya Nah jadi dari Februari awal itu sebelum pandemi Abis Februari itu kan langsung kita pandemi kan Nah sedangkan yang bikin aku bersyukurnya bahwa koleksi aku itu udah masuk PO ke reseller, ke agen, ke store gitu Jadi pas saat pandemi di bulan puasa itu ya baju-baju aku udah tersebar gitu Sementara mungkin orang-orang baru mulai Ya sementara orang-orang baru mulai, baru mulai berjualan Aku udah berjualan dari bulan Februari gitu Jadi mungkin ini bisa dijadikan contoh bahwa mempersiapkan koleksi lebaran itu bisa dua bulan sampai tiga bulan sebelumnya kita udah harus berjualan gitu Jadi selesai lebaran tuh kita udah tinggal ngabisin koleksi aja gitu Bukannya baru mulai Ya bener Nah Ivan kan terkenal bukan hanya sebagai desainer tapi juga mega, super mega bintang Terus juga banyak banget, apa namanya public figure Nah bagi Igun sendiri sebagai seorang creative soul Apa efek yang paling terbesar di dalam masa pandemi ini efeknya apa bagi Igun yang paling terbesar? Oke jadi kalau menurut aku di era sekarang ini penting banget kalau misalnya kita bisa ngebangun personal style kita lebih luas ya Orang bisa lebih mengenal kita lebih luas Sebenernya super mega bintang itu adalah sebuah julukan atau sebuah nama yang bukan diberikan oleh orang lain Tapi saya yang memberikan buat diri saya sendiri Jadi itu merupakan bentuk apresiasi Ya jadi itu bentuk apresiasi Ya jadi itu bentuk apresiasi aku terhadap diri aku gitu Bahwa aku menganggap diri aku adalah super mega bintang Aku bisa nyanyi, aku bisa acting, aku bisa presenting, aku bisa bikin baju gitu kan Jadi ya itu yang aku jadikan positive spirit buat hidup aku gitu Tapi itu dengan sebutan itu kan berarti intentionnya Igun adalah menjadi orang yang seperti itu otomatis jadinya Menjadi seperti itu kan Iya jadi kayak ucapan adalah doa ya Sebenernya kan kita bilang gitu Makanya kayak misalnya aku tuh paling pantang banget kayak misalnya Orang-orang yang ada di sekitarku tuh ngomong gini Ah sial gitu kan Ah suwe Atau Aduh kebanyakan aduh Dan menurut aku tuh kata-kata tersebut tuh yang menjadikan doa buat kita gitu Tapi kalo kita setiap hari tuh lebih Apa ya kalo dari pagi tuh udah ngebangun vibe-nya yang sehat, vibe-nya yang enak Itu kita menghabiskan keseharian itu jadi lebih enak sih menurut aku Nah Igun sendiri kan terkenal sebagai ini Personality yang selalu gembira Selalu positif ya Maniana Gimana Igun ada tips-tips gak untuk temen-temen di rumah? Bagaimana untuk tetap positif? Especialy during this time Kalo sebenernya Sebenernya gini ya How to stay positive tuh Adalah satu bentuk atau citra yang harus kita tanamkan Mau kita lagi sendirian Ataupun kita berada di sekitar kita Nah Membentuk aura positif itu sebenernya paling mudah adalah Di saat kita bertemu dengan pegawai-pegawai kita Kalo kita ngebaur dengan pegawai-pegawai kita aja dengan galak Bahannya marah mulu Kayaknya apa yang dilakuin aja salah Sepertinya pegawai juga jadi tegang kan Kalo misalnya mau kerja bareng sama kita kan gitu Jadi ya memang aku memang Di saat bercanda kita bercanda Di saat seru-seruan kita seru-seruan Tapi di saat kerja kita bener-bener harus bener-bener fokus gitu Jadi profesional membangun komunikasi yang bagus gitu Karena aku di butik tuh paling gak terima sama namanya Kirain Katanya Aku pikir Nah Karena kalo apa yang dipikirkan oleh pegawai Apa yang di kirain sama pegawai Belum tentu satu pemikiran dengan kita gitu Jadi Aku paling gak suka sama kata-kata itu gitu Iya Iya bener banget sih Itu kayak Kirain Atau apa-apa itu Iya kan Kirain Katanya Hmm Jadi gak Jadi maksudnya Harusnya apa dong Harusnya gimana gun harusnya Kalo aku sih lebih-lebih seneng Pegawai ku yang banyak bertanya gitu Kayak Mas Ini seperti apa Kalo ini terjadi solusinya apa gitu Jadi maksud aku Lebih baik kita tuh ada plan A, plan B, plan C Daripada udah terjadi sesuatu hal Dan kita jadi bingung kita harus berbuat apa gitu Iya tuh bener banget sih Nah itu dengerin semuanya ini bener-bener tips-tips dari seorang Ivan Gunawan Nah biasanya setiap Fashion Friday dan Sogo Sunday Aku mayannya buka juga pertanyaan untuk tiga penanyaan dan nanti akan kita kasih hadiah Yeay boleh dong Aku juga mau kasih hadiah Nanti ntar penanyanya aku kasih juga ya Aku mau kasih Coffee ke Jorah botol yang 500ml Buat satu orang Terus aku kirimin juga PMA Igun buat satu orang Oke jadi dapet saya Mas Igun dan juga Coffee ke Jorah Dan juga takut masker dari Gea Wuuuuh Untuk penanyaan Yeay Aku gak dapet maskernya Oh kamu juga Mau yang mana nanti kasih tau kita kirim deh Aku mau kirim tukar yang mana Tukar sama Coffee ke Jorah ya Iya boleh Boleh Shay Aku mau lihat dong gayanya Igun hari ini Seperti apa dari atas sampai bawah Aku hari ini Alhamdulillah lagi biasa aja Ini karena kalau syuting kan kita pakai facial mask gitu kan Jadi mau rambut mau digaya-gayain juga gak kelihatan Jadi ketutup Nah aku tadi pagi tuh aku ke sponsor Kebetulan aku kan lagi bikin Apa namanya Beauty pageant Namanya Miss Grand Indonesia Jadi tadi itu Iya jadi tadi aku ke sponsor ke Jeep Melihat proses pencucian baju-baju yang udah pernah kita pakai Oke Jadi hari ini Igun pakai baju Yayasan say Kok gue pikir keren banget tadi bajunya Yayasan dunia mega bintang Yayasan bajunya keren banget tadi aku pikir Ini baju Yayasan Tuh Topinya Wow keren Topi ini dari Jajaka Ivan Gunawan Bagus banget Ini kalau diperhatiin Ini muka aku aku bikin kartun Oh ini mukanya sih Igun Iya Ceritanya apa tuh komiknya Ini ceritanya Igun mencari cinta Oh nanti kita akan tanyakan mengenai cinta kepada Igun Igun 3 most favorite fashion itemnya Igun dong kita pengen tahu 3 fashion item yang paling selalu ada pasti Igun harus pakai Aku tas Tas Fashion item tuh aku tiap hari harus bawa tas dan ganti tas Terus Oke Iya bener Jewelry Oh iya dia selalu sih Aku selalu pakai jewelry Terus udah gitu sama topi Karena topi itu bisa menyelamatkan segalanya gitu Jadi kayak lagi bad hair day Lagi males ngapa-ngapain tuh pakai topi langsung kece aja Kayak sekarang pakai baju Yayasan pakai topi langsung beda Tidak langsung fashion Iya ya kan kalau gini kan kayak rambut kurang on ya Syai Dan juga di masa ini bener-bener ya udah tetap fashionable terlindungi pakai masker tinggal kan Iya Jadi pakai masker memang udah pasti ya kan Tapi makanya kalau misalnya lagi berada di area-area yang terbatas masker aku buka karena ngap Syai Iya bener banget Iya kan kalau lagi tempat umum kalau lagi apa tuh baru pakai masker Lama-lama Stain Shirt itu lebih enak ya kayaknya Iya makanya nih tadi aku dapet Oh ini tadi dapet gini Iya kan tuh Wah enak ya Ini bisa Terus kalau sekarang kalau di syutingan tuh ada bentuknya kayak kacamata Syai Iya itu bagus ya kayaknya ya Enak ya makanya kayaknya Iya itu murah kok 80 ribuan Oke Mau 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 Nah kalau favorite designer sama favorite brandnya IGUN apa boleh tahu nggak? Tiga aja Lokal dan internasional Lokal dan internasional Favorite brand kalau lokal aku suka Mas Dian, aku suka Sebastian Gunawan Pokoknya aku suka-suka sama designer yang punya jiwa bisnis bukan hanya jago bikin baju dan kaku Harus Harus Oh ini gue Kanjeng gitu Kayaknya agak capek ya dengan jiwa kanjeng zaman Pak Demi ini Jadi Kayaknya udah gak jalan ya kanjeng raku Iya Kayaknya terlalu Zaman Dini kayak terlalu angkat daku Lama-lama kesandung ya Syai Gitu Aku senang sama designer yang memang punya jiwa bisnisnya yang peka tuh aku suka banget Kalau luar, kalau luar sih aku lagi suka siapa sih Eike Mbak? Kalau baju aku suka Balmang gitu Ya Gitu Tapi kalau merek luar yang paling aku suka Mark Spencer karena aku paling muat pake itu Aduh bener banget sih punya segala size ya Dan dia tuh comfortable banget dari zaman dulu ya Parah, parah Ya Ya Gitu Aku tuh sebenernya gak ada yang terlalu kanatik sama satu brand Ya oke Igun kan juga terkenal selalu ada muse Nah kalau favorite muse-nya Igun siapa? Apakah itu? Kalau perempuan, kalau mature aku suka Judita Lizard Wow Iya Karena Judita Lizard itu adalah sosok perempuan yang punya bentuk badan sangat ideal Sangat ideal, ukurannya itu bener-bener sama-sama ukuran patung Jadi aku kadang kalau misalnya berhayam buat fashion show Aku suka mengibaratkan kalau baju itu aku pakenya dia gitu Dan dia juga seru orangnya, jadi pas baju itu cocok sama dia langsung dia beli Kayak kemarin waktu fashion show aku beli di waktu imitrend show Dia beli kurang lebih 10-15 piece koleksi aku Wow Jadi seru Jadi ada kemestrinya sama Igun juga ya Jadi Igun kemana ya Dia juga suka ya Ada koleksi terbarunya Igun gak sih? Kita bisa ngintip-ngintip Koleksi terbaru Alhamdulillah aku Gak ada kayaknya ya Jadi kalau di main butik Alhamdulillah gak ada gitu Karena kalau di main butik Sekarang ini aku lagi ngerjain baju hari-hari beberapa loyal customer gitu kan Terus kemarin waktu bulan puasa juga aku bikin amukena eksklusif Jadi Alhamdulillah satu bulan tuh aku kemarin bisa bikin 50 koleksi gitu Karena kalau di butik itu kan kalian tahu lah jahitan butik itu seperti apa kan Jadi mereka terbiasa dengan menjahit sesuatu yang rumit gitu Jadi kalau misalnya aku menjual sesuatu yang low cost Jadi kayak gak imbang sama cost dan kerja mereka gitu loh Jadi makanya aku harus mikirin kira-kira mereka harus mengerjakan apa ya gitu Ada masker aku gak sih disini ayah? Oh iya mau lihat dong Coba dong ti lari ti masker Kan di masa pandemi ini kita terpaksa harus menangani Aku mau kasih lihat Aku mau kasih lihat minggu depan aku launching masker Wow Masker putur, glamor, ulala Jadi diantara keglamoran itu kita lihat background ada peyek Oh itu pegawai lo tiap hari seneng gak sih ketawa sama lo kayaknya seru deh Coba cerita lo seneng gak siap hari? Iya bener Seneng gak kerja sama gue? Seneng ya? Seneng lah dia dari peseknya sampai mancun Namanya siapa? Lo tes nih ya gak? Namanya Dylan Jadi hidangannya dites di dia dulu ya? Oh iya iya Jadi kan aku jadi ambasador klinik kecantikan Jadi ya daripada aku harus permak muka aku terus kan Jadi pegawai-pegoy aku yang membutuhkan reparasi Nah aku geret Wow iya gue emang terkenal banget nih orangnya baik banget Lalu katanya sharing apapun terhadap pegawai terhadap temen gitu ya Karena menurut aku kayak sharing itu kayaknya bener-bener perlu deh zaman sekarang gitu Kita maksudnya kita gak bisa hanya terus-menerus menceritakan sebuah kesuksesan gitu Kayaknya gak akan ada pelajaran disitu gitu Tapi kalo kita bisa ngebahas Say kalo Butik lagi sepi kita harus ngapain ya? Kita harus melakukan apa ya gitu Makanya kayak temen-temen aku tuh aku wajibkan mereka untuk bermain social media Karena perjualan online itu udah sekarang udah paling penting banget Mau liat masker aku gak? Mau Mau Nih aku juga ada bintang tamu Aku ada bintang tamu Ini temennya igun dulu dari matah sekolah Dari matah sekolah Dari matah sekolah Dari matah sekolah Salahin dan sabukkan Igun keren banget Aku udah liat deh ini pernah ya di Instagram udah di show-in ya? Keren banget? Ya Allah Ya ladies and gentlemen Cantik Oke sekarang dia akan mewawancara anda Ini Instagram takeover Keren banget aku mau Keren keren Ini katanya belum di launching berapa harganya kita dapet Ini gak Ini aku jual satunya sejuta setengah Teman sesama Eropa Wah glamor ada pearl nya ya Keren banget keren banget Keren 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 Kapan launchingnya? Launching kayaknya minggu depan nunggu kotak dateng say Oke Ini eksklusif banget nih maskernya ya Oh liat dong kopinya Ada kopinya Jorah ada peyek Ini salah satu Ini enak banget Ini rasanya carkol dari bubuk carkol bubuk areng Wah Lo gimana sih Gun mendapatkan ide-ide ini di masa pandemi Terus berinovasi Aduh gila deh Mulai ya Bagus gak bibir gue baru loh Nek Nek idung lo kok hit begitu Bibir eike baru Pantas kan Eh bibir kok kerennya di masa pandemi Bibir juga nyata deh bentuknya Iya masa pandemi bibir juga harus on Saigun apa dong Oke bibir juga harus on Siapa yang menginginkan bibir Bibir Ivan Gunawan Gila isapannya jadi nyata ya Kelihatan Iya isapan nyata say Gila bibirnya tuh berbentuk terus yang kayak plam gitu ya Yes that's right Dari tadi kita gak melatihin Maaf lo gak apa Gue waktu itu nonton lo yang di kue entertainment sama gading Gue sampe Hai aku mau ngeliat idung baru tetep ya Jutupan gitu Iya kalo aku sih gak pernah Gak pernah takut untuk men-share sesuatu ya Karena maksudnya Kalo kayak apakah mau operasi idung Ataukah mau melakukan tindakan apa gitu ya Selama Kita melakukan tindakannya itu benar Cukup Ya kan Buat aku sih Bagus Malah bisa Memberikan edukasi buat temen-temen yang Yang pengen atau perlu gitu Iya bener Daripada kita Peres-peres tapi ya kan Iya Itu ulan buru itu aja kan Hidungnya kan Buatan Prosedur melakukannya gimana tuh di masa pandemi ini Jadi pada pake APD apa gimana tuh Boleh tau kan Pake APD dong Jadi kan Aku tuh selama pandemi ini aja Aku udah ke dokter gigi Itu gue pingin banget Gue dokter kulit facial Udah ke dokter gigi Terus udah gitu bisa facial ke rumah Oh Makanya kulit lo nyata banget Makanya dari tadi Kan gue jauh-jauh banget Deket banget close up Mukanya bersinar ya Ini ga pake filter loh say Baru ga pelasih Gila Ambil bibir barunya gila Ulan mau liat katanya Tuh Uh seksi banget Lo liat bibir gue Aduh Harus dikecil Kenapa sih yang bikin tulis Ini kita harus ukir-ukir Lo udah nyataan ya Iya Lo harus pake lip liner say Hei Kalo gitu berbagilah dokternya siapa Ini kita udah mau 40 tahun Boleh 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 Itu bisa Bisa diatur Kalo bibir ini Kalo cewek-cewek suka ngomel Cepet luntur loh Gak boleh ngomel ya Gak boleh ngomel ya Gak boleh ngomel ya Gak boleh nyinyil Kok kamu kayak tau aku tukang ngomel Hai Nanti aku kirimin kejauhan ya Abis ini ya Whatsappin alamat kalian ada dimana ya Aku tau ga lagi pinjem rumahnya Nia Ramadhan nya sama Ardi Gila ga aku Oh my god Oh karena tadi kejebak macet Gak Gak Jadi kita nih udah Dari sebelum lebaran ini Karena masa pandemi Kita punya grup Pengajian Hit kan Bo Oh alhamdulillah Selama-selama virtual Baru hari ini Kita bisa ketemu Kita bilang boleh pinjem ga sih Abis pengajian mau live sama Igun Oke Dapet ruang Dengan backdrop Lengkap Wow Nia juga bikin minuman juga enak loh Kemarin aku dikirimin Hampers lebaran Iya kopi rai rai Iya enak banget Ada ager-agernya ya Kayak ada Iya ada ager-agernya Kayak boba-boba gitu ya Iya Kalau aku Iya Enggak kenapa? Kalau di aku namanya bukan boba Apa? Bobi? Hobo! Kenapa sih? Kenapa sih anak? Iya Jadi beda aja gitu Namanya Gemini Milk Hobo! Gitu Jadi harus pakai suara perut Ada tekanan ya bo Hobo! 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 Bo Jadi lo kalo harus discribe personal style lo Apa tuh seorang Ivan Gunawan personal style lo? Gak ada Goma gak punya personal style nih Goma apapun yang penting muat Kalo Goma yang penting muat say Oh gitu Oh iya ya Iya kan Sama Ivan hidung, hidung nyata ya Oh hidung nyata Hidung nyata Hidung nyata Ya kan Gak boleh gegabah hidung Pokoknya harus straight to the point Oh Ivan kan kan tadi baru kita bilang adalah seorang super mega bintang Kita mau tau dong ada gak sih seseorang dibalik kesuksesan seorang Ivan Gunawan Siapa sih dia? Ada yang paling berjasa Kalo aku bilang paling berjasa Aku lebih melihat bahwa orang-orang yang ada di belakang layar aku tuh yang justru berjasa ya Ya Jadi dari manajer, dari dunia keartisan, dari dunia perbutikan gitu Karena menurut aku tanpa ada mereka aku gak akan bisa menjadi apa-apa gitu Karena dengan aku membuat karya, dengan aku membuat busana, kan aku gak mungkin kerja sendirian kan Ya Jadi pasti ada tim yang membantu disana gitu Jadi ya buat aku sih, makanya Alhamdulillah banget aku punya pegawai dari 15 tahun yang lalu aku kerja Sampai saat ini mereka masih setia, masih bisa kerja bareng sama aku gitu kan Masih bisa susah senang sama-sama gitu Jadi ya Ya buat aku itu penting sih gitu Ya Nah Ivan gimana sih Ivan pertama kali memulai karir sebagai desainer atau entertainer itu yang mana dulu sih Ivan? Soalnya gue Kalo sebenernya aku duluan jadi entertainer Jadi duluan jadi entertainer Justru aku itu punya butik itu atau punya usaha itu karena aku punya modal dari shooting-shooting gitu Dari aku presenting Nah berawal tuh dari tahun 2005 gitu 2005 aku ada program di SCTV Pada waktu itu satu episode dibayar 1 juta Ya perminggu aku dapat cek 5 juta Nah itu aku langsung kontrak rumah, beli mesin jahit Ya berawalnya dari situ Ya maksudnya Ivan dari dulu jadi desainer dong kalo gitu sebenernya Ya jadi kan aku kan memang dari kecil kan tinggal sama Om Aji Om Aji Notonegoro Ya mau inget tuh dulu kalo baru Om Aji ada Ivan ya kan Iya kan Jadi pas aku lulus SMA tuh aku memang udah gak kepengen buat kuliah gitu Jadi otak gue gimana caranya gue famous, gimana caranya gue punya karya gitu kan Nah yaudah jadi gue kerja tuh di Butik Om Aji 5 tahun sampai tahun 2005 Sambil jadi presenter sambil-sambil-sambil gitu Jadi memang gak pernah ada proses kuliah sih aku Iya, iya Nah kalo lo bilang lo sebagai entertainer dan juga sebagai designer itu saling mendukungnya satu sama lainnya gimana sih dalam karir lo, Ivan? Ya buat aku kalo misalnya kita jadi designer terus kita punya program TV juga Kita tuh jadi muda punya sarana promosi sih sebenernya Iya kan? Punya sarana promosi, kita punya teman selebriti juga yang banyak kalo kita mengeluarkan satu karya Kita punya satu karya kita bisa teman-teman bisa bantuin buat posting Bantuin buat coba gitu Jadi makanya kalo buat sesuatu tuh QC nya banyak gitu Kayak aku buat kejora Aku suruh Ruben cobain, aku suruh teman-teman aku cobain Eh kasih masukkan dong kurang apa, kurang apa, kurang apa gitu Iya Jadi ya beruntung lah aku punya teman, banyak teman selebriti yang mau ngebantu Kalo engga kan kalo bukan siapa-siapa kasih ke selebriti kita harus bayar endorse Iya bener banget, itu berguna banget ya Iya kan? Kalo sekarang gue harus bayar endorse ke orang, kan gue tinggal ngece siapa lo, lo cantik Gak banget Gak banget Hah? Lu famous Lu famous Iya tuh famous Iya bener famous Dia lebih famous daripada eker gitu ya pak Haa Lu cantik banget, iya banget gitu Fan, oke jadi sebagai superstar yang juga pengusaha Pastikan Ivan punya banyak tim Dan pernah tuh ada masalah dengan salah satu timnya Igun Gimana sih akhirnya Igun memanage tim-timnya Igun dalam menghadapi masalah tuh gimana sih boleh sharing gak? Kayak gue menghadapi juga kan kita ada orang yang terjama kita Ya jadi makanya kalo aku mau segala sesuatu itu bisa terjadi apabila kita mampu Kalo kita mampu kita bisa jalanin, ada budget kita berjalan Tapi kalo ga ada budget mendingan kita tahan dulu, itu prinsip aku Jadi kita jangan menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi kita atau kebutuhan perusahaan kita Itu yang pertama Sebelum terjadi masalah Banyakin komunikasi, banyakin trial Sehingga kita bisa meminimaliskan sebuah permasalahan sih sebenernya Ya gitu Nah kalo misalnya yang ketiga Ya sebenernya Sebelum masalah itu menjadi besar Harus segera kita perbaiki Jadi kalo aku sih makanya kalo setiap minggu tuh kita ada weekly meeting gitu kan Jadi kalo ada kurang-kurang atau ada permasalahan apa itu langsung kita cari solusinya Sampai sekarang 15 tahun aku punya butik Masih aja kan ada human error kan Kayak misalnya Kalian punya loyal customer Tapi pas dia lagi bikin baju Ada aja yang bajunya masih kegedean lah Tangannya masih kepanjangan lah gitu kan Itu kan karena Iya Karena ketidakhati-hatian kan Tapi kalo kita biasakan mencatat Kayak misalnya Ibu tuti panjang tangannya 62 Yaudah kalo bikin ya harus diingat Ibu tuti itu panjang tangannya 62 Jangan lu sok keidean panjang tangannya jadi 58 Jadi 65 Tapi di gea itu juga masalahnya sama persis Kayak udah minta dicatat udah customer di air Tapi kenapa panjang tangan bisa berubah-ubah Iya jadi makanya Kalian harus membiasakan budaya mencatat Ya jadi sebelum baju itu jatuh ke tangan customer Iya Dilihat lagi, dicek lagi ukurannya Si ibu ini ukurannya berapa Jadi kita jualan baju itu Kita jangan bohong Kadang kita suka bohong nih Suka begini Ibu cantik urusan ya Padahal dong mau harus jual baju Peres ya Peres Nah itu sama aja kita bohong kan Iya Makanya kalo baju itu jadi Dari pola 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 ngasih kejahit Harusnya dicek lagi ukurannya bener apa engga Dari jahit Dari jahit Dari kamu satu lagi Gila Hai tuan rumah Gila loh Bintang satu loh Persaingan copyright dengan kopi kejora Iya loh aku dikirimin kopi endol banget Endol banget Masa sih Hehehehe Pan Halo Ya Terus Ya gitu Jadi Jadi harus Kalian harus budayakan mencatat gitu Jadi jangan Jangan capek untuk QC 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 lagi gitu Karena Baju dari pola Pola kejahit Jahit ke finishing Finishing ke payet Balik lagi ke pressing Nah itu kan sudah melewati beberapa Fase Checking kan Sebenernya kan Gitu Kalau masih miss aja sih Buat aku kebangetan ya Gitu Iya Iya bener banget Nah Fan aku kan juga sempet lihat nih Baru-baru ini Oh iya nih Nutup kredit card Itu gimana tuh ceritanya Nutup kredit card Aku paling tau Oke Gue sempet kepikiran juga loh Eh gila eh di masa pandemi ini gue Tagihan gue berkurang Apa gue tutup aja ya Gue sempet gitu juga Jadi Jadi Kenapa aku tutup kredit card Yang pertama Aku melihat seperti ini Kita hidup itu Nggak boleh besar pasak Daripada tiang Dan Kalau di bulan-bulan yang lalu Mungkin kita bisa memprediksi Kapan kita dapat uang kaget Kapan kita dapat uang pasti Iya kan Tapi di era pandemi seperti sekarang ini Kita juga lebih Kan ngerasa ya Kayak berapa bulan kemarin Kok nggak ada uang masuk Tapi uang tuh keluar terus Gitu loh Nah Dengan adanya kredit card Kredit card itu adalah satu Kartu yang Kalau kita nggak penting Nggak pengen beli aja Kita bisa ngegesek Shay Iya bener-bener Jadi yang nggak perlu Menjadi kita perlu-perluin gitu Jadi makanya Aku tuh punya 12 kartu kredit Yang Alhamdulillah Sekarang udah 8 kartu kredit Aku tutup Wah Aku bayar-bayarin Jadi kamu lunasin gitu ya Ya Iya Aku lunasin Ini ada 3 kartu kredit Yang nggak bisa dilunasin Karena jatuh temponya Tanggal 18 Takutnya bunganya Nggak kehitung Alemong nggak tuh Alemong Alemong bener Jadi sebenernya Akan kit nggak Satu dua kredit card Atau gimana nih nanti Kalau gue sih pengennya Gue nggak Nggak kepengen ngekit Untuk kredit card itu Jadi 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 aku tuh sebenernya gini ya Sebenernya ini permasalahannya Bukan masalah dengan kartu kreditnya Tapi permasalahannya itu adalah Mental kita dalam mengelola kartu kredit Jadi Yang Yang gue anggap Yang gue anggap salah itu adalah Bagaimana caranya gue Memanage kartu kredit itu dalam kehidupan gue Nah Kalau orang lain mungkin Hal tersebut tidak menjadikan masalah Oh bagus Ya kan Nah tapi yang gue rasain itu Yang menjadi permasalahan dalam hidup gue Karena apa Kita harus bayar tagihan Kita harus bayar cicilan Ya kan Yang harusnya kita mustinya hidup tenang Dan nggak ada pengeluaran Jadi kita mau nggak mau Jadi bayar gitu kan Iya itu bener Pas lagi ngegesek Pas lagi pakai barangnya Kita nggak berasa Tapi pas lagi nggak ada income Kita harus mikirin Buat ngebayar kan itu PR banget Iya Pan aku tuh juga pernah loh Ketemu ada temennya ibu aku gitu Orangnya padahal kaya banget Tapi aku prinsip tidak ingin punya kredit card Oh gila hebat banget nih orang gue Bener-bener nggak pernah ngutang Iya sih Sebenernya kan kalau misalnya dilihat kredit card itu Sebenernya kayak kita gengsi aja Beb Ke kartu Misalnya masuk ke toko apa gitu ya Masuk ke toko apa Terus udah gitu bawa kredit card kayaknya menter gitu kan Iya Tapi sebenernya Iya Kalau gue sih lebih keren Kalau lo memang lo punya duit Atau ambil uang lo di bank Lo bayar aja cash Atau lo juga lo kerja uang halal kok Kecuali kalau lo kerja dari uang haram Keren lagi ya Karena kredit card ujung-ujungnya bayar juga ya Bo Nah Kalau gue mah karena gue kerja ember Gue ngerasa uang gue halal Iya kan Beda lo say punya uang halal sama uang haram Ini gue kasih tau ya Ini gue kasih tau ya Ini gue kasih tau Ambil dompet uang gue Gue Ya gue kasih tau ya Gue terakhir ke bank Salah satu bank itu mungkin dua minggu yang lalu Iya Iya Dua minggu yang lalu Sampai hari ini bukan gue maksud ria ya Beb Ini bukan gue maksud ria ya Gue enggak ya Gue dari dua minggu yang lalu Tapi sampai hari ini nih uang belum kepake Iya Bener bang Itu uang halal Jadi maksudnya Di dalam satu hari itu kita bisa tau kan Seberapa Sebesar Apa lo menjadi orang yang konsumtis Iya Gue mendingan taruh uang 10 juta di dompet uang gue Supaya apa Gue bisa naker nih dalam kurun waktu dua minggu misalnya Oh yaudah uang yang bisa gue pake Cuma uang yang ada di dompet gue ini Jadi enggak ganggu uang ATM gue Enggak ganggu uang-uang yang lain gitu Gitu loh maksud gue gitu Nah kalo kayak misalnya ke luar negeri Keluar negeri kita udah nukerin dolar iye Nukerin euro udah iye Kartu kredit kita bayarin ratusan juta Supaya kita bisa belanja Nah kita pulang Kita pulang Uang dolar kita abis Euro kita abis Kita yang masih lagi bayar tuh kartu kredit kan angsyong Itu yang bikin berat bener banget Iya kan Iya kan Iya kan Bukan lagi Bukan lagi Dua bulan lagi dari luar negeri masih ada tagian Iya kan bener banget Iya enggak Iya bener Jadi kalo aku sih menyarankan Kenapa Aku sih menyarankan pake debit card aja Mungkin kalo misalnya kita pergi kemana-mana bawa cash kan juga susah Sekarang kan debit card juga udah ada yang ada visa masternya Jadi kan lebih aman gitu buat Buat traveling gitu Iya Jadi kita membayar memang uang yang ada di dalam account kita ya Iya jadi gak ada utang nek Tama ya Tama ya Makan apa sih Aduh anak banget Makan batagor say Batagor mah igun Wow Iya juga Hebat ya Hebat aku yang mau coba Bentar lagi keluar Pokoknya igun bukan emak-emak tapi bisa Semuanya pake emak igun Hebat banget Jadi iya palu gada ya Apa yang mau gua ada ya kan gua Enggak Nah igun sendiri tantangan terbesar yang pernah igun hadapi selama berkarir ada gak gun? Dan kalo boleh di sharing ke kita-kita ceritanya Tantangan terbesar apa ya Buat aku setiap hari tuh kita ketemu tantangan-tantangan yang baru Iya Jangan pernah kita menyepelekan setiap kesempatan yang Tuhan kasih buat kita Iya kan Jadi kayak fashion show kita ngisi fashion show kita jangan ngegampangin ah Temen fashion show nya desainer ala-ala desainer harem Nah kita gak boleh kayak gitu Jadi tetep kita mau show sama siapapun Tamunya siapa ya kita harus tetep all out sih Buat aku sih seperti itu Jadi kalo ngomongin kendala setiap hari pasti ada aja lah kendala ya kan Tapi justru malah itu yang bikin kita seru gitu Karena terkadang kayak namanya rejeki nikmat dari Tuhan kan kita gak pernah bisa prediksi apa yang terjadi besok ya Iya Gitu kita gak pernah tau Tuhan besok kasih kita duit berapa Barang kita dagang laku berapa gitu Tapi ya at least kita berusaha aja terus Pasti rejekinya juga gak akan ketuker sih Iya bener banget Iya kan buktinya Udah semuanya udah disediakan ya Semuanya udah disediakan Jadi kita gak perlu Kita gak perlu untuk mencari rejeki Kita gak perlu menyakitin orang lain Kita gak perlu ngambil rejeki orang lain Iya kan Jadi ya udah santai aja gitu Igun gimana sih udah seberhasil ini Dan udah sebesar Igun ini bisa stay humble Sama grounded Dan aku gak melihat itu Kalau aku sih jujur ya Aku tuh gak pernah merasa bahwa Di fashion itu aku punya persaingan bisnis Enggak Aku gak pernah merasa Kayak misalnya temen-temen aku di Di Ibni gitu Aku gak merasa mereka adalah saingan Karena buat aku Masing-masing udah punya rejekinya gitu Jadi kalau Mereka mau tanya apa aja sama aku Aku jawab apa adanya Jadi kayak Aku diceritain Mama Gea sama Om Chawsi Katanya semenjak ada Igun di grup Ibni tuh jadi Seru banget jadi hidup Dan seru Jadi kekompakan para desainer itu Eka kan Miss Nyapa Gua tunya nih gua kasih tau ya Lu ntar tanya nih mamak lu ya Jadi gini Pernah satu saat ya Gua lagi Gua hari itu lagi heboh gitu kan Hai how are you bla 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 Terus udah gitu lu tau Itu di grup kagak ada yang nyaut ya Yang ada gua ngocek gini Hei sesibuk apa sih lu pada desainer Indonesia Ampe gak bales otak gue Lu bisa ngomel dengan para desainer Iya gua bilang Lu sesibuk apa sih kata gua lu Ivan Gunawan Hah lu sibuk banget Gua bilang Gua aja yang sibuk aja masih bisa bales kata gua Iya sih bener ya Bener bener Iya kan Iya bener 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 Yang ada kalau gua udah pada ngomel Yang lain bukannya pada sakit hati Tapi ketawa kan kesel Ketawa ya Iya sih Emang harus gitu ya Gua Ada di bawah bencana Oh gua bilang Hei lu gila Iya kan kalau di whatsapp kita ketahuan ya Siapa yang udah baca Siapa yang belum baca Iya ketahuan Kalo udah gila-gila Manda kamu udah baca Kenapa gak dijawab Aduh nyokap gua udah ngerti jaranya Hei 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 Aduh Kalo emak lu tuh paling demen Ngebahas masa lalu Sejarah-sejarah tuh emak lu demen tuh Dulu jamannya ini Ini tuh emak lu demen Gitu ya dia ya Membahas ya Jadi kita kalo mau Kalo mau flashback sejarah Tanya deh sama Mama Mage Lo tau semua foto-foto sejarah Fashion Indonesia dia punya loh Nah Gua Bener Ivan Gunawan itu udah punya semuanya nih ya Seorang Ivan Gunawan tuh Masih punya mimpi gak sih Mimpi Kalo misalnya masih ada yang belum tercapai Mau dong di share ke kita-kita ini disini Mimpi seorang Kalo mimpi Kalo mimpi kayaknya Tuhan capek Karena gua seneng-seneng figur ya Shay Jadi kayaknya gua cuman merem 5 menit aja gua mimpi Gak ada sih kayak sekarang ini lagi gak Lagi gak ada keinginan apa-apa Jadi lagi ngejalanin aja Ya kan Ngejalanin yang sekarang ini adalah Ngejalanin Pertahanin Itu aja sih kalo buat aku Karena membuka sesuatu yang baru itu mudah Tapi untuk kita Bertahan itu kan susah Nah Era pandemi ini adalah Era dimana kita Bertahan aja dulu Kita lewatin masa ini Kita bertahan Udah Gitu Tapi bertahan jangan lama-lama Nahanin ntar jerawatan Shay Guarin juga ya Gua baru mau tahan Ya kan Mana tahan Eh pengantin baru udah isi Belom sih pengantin baru Nek itu dia pun pertanyaan semua orang loh Gimana sih ini Corona Pandemi di rumah aja Bikin gak sih Oh ya didoain dong Ege Biarlah soalnya di rumah gue Bukan di rumah aja dia Berisi Berisi perut dan berisi kantong Berisi perut dan berisi kantong Berisi kantong doain dong Biar-biar Ma Igun Gitu Nah Sekarang kita buka dulu ya Sebelum pertanyaan-pertanyaan terakhir untuk Ma Igun Kita akan buka pertanyaan bagi para viewers Tadi ada Bubah juga nih Katanya nama Eka disebut-sebut Katanya Hai Bubah Hai Tadi Nia katanya juga mau masuk aja Mau rompon aja Karena ruangannya digunakan oleh kita Oke jadi Ini bagi tiga penanya Nanti akan dipilih oleh Igun Penanya-penanya Tiga penanya akan mendapatkan hadiah dari Ghea Dan juga Payek Mak Igun Dan juga Apalagi tadi Kopi Yes Yeay Oke Ini ada nih Siapa nih? Boleh gue milihin apa Boleh lu aja milihin gue udah ga kebaca nih Puyeng Oke Oke Jadi ini ada dari Hills Kalman Ivan what is the next big thing Yang akan di issue atau di launch after the pandemic Oke Aku tuh sebenernya aku ada satu brand baru yang harusnya keluar pas bulan puasa kemarin Aku bikin baju muslim brand muslim aku tapi ini yang premium Jadi namanya Ivan Gunawan Privilege Modest Dimana butiknya ini nanti bakal ada di Kemang Jadi karena kemarin pandemi aku ga bisa jualan di store tapi kita tetep jualan online Iya Mau liat ga produknya? Oke Rangenya luas banget kurang lebih sekarang udah ada 35 warna Bahannya warnanya polos tapi warnanya demi warna tuh berdekatan gitu Jadi lucu banget deh Jadi kalo buat temen-temen yang menggunakan hijab Bisa punya semua warna gitu Jadi kayak ga perlu rame lagi gitu Seru deh Jadi itu hijab aku itu kalo di butik namanya Islands of Paradise Jadi itu bener-bener satu blok gitu isinya kerudung dengan beraneka warna dan motif Mampus ga tuh Gila Ini ide lo bener-bener spektakuler loh Penuh dengan ide ini Iya jadi ini kerudung-kerudung Jadi kan kalo manja itu aku segmennya itu kan Manja tuh manda jamna loh Oh iya bukan lagi Bukan lagi Jadi kalo misalnya yang di brand pertama itu di manja itu kerudung aku harganya 165 ribu oh ga salah Seberapa Iya Oke banget sih harganya Paling murah sepauh paling murah 149 Kalo yang di brand yang baru ini harganya 350 ribuan Jadi lumayan dua kali lipat lah gitu tapi kualitasnya berbeza Berbeza ya Nah ini tunggu Gitu Bentar gue harus-harus pro ke atas mencari pernya Ini banyak loh Kak Igun makin ganteng alisnya bagus Oke sebentar ya Mana lagi kan Bok Bibirnya itu loh gue angkat Ini ga ada yang nanya muji-muji semua bentar ya gue cari dulu Oh ga asik deh Yang muji dikasih hadiah ga sih? Tunggu ya Ini om Andre Rais nih pelari Pelari maraton Wah hai om Andre Apa katanya? Aku tanya dong Igun peyemu ada yang rasa baru ga sih? Bakal keluar peyema Igun rasa keju Wow gila Minggu depan Gue mau ya emak gue orang Belanda Jadi gue harus peyek rasa keju Iya ini peyek keju Keju Belanda Keju Belanda yang abis lari siang hari bolong Jadi om Andre Rais dapet dong ya Ini ya Oke nanti om Andre dapet Om Andre Rais mah jangan dikasih dia kaya Beli aja Oke 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 ini apa tadi ini Uang makan masih ada berapa? Uang makan masih ada duit berapa kemarin? Udah tapi udah cukup Kelebihan apa engga? Lagi sebenernya ini pertanyaan gue sama Manda Tapi yaudah deh Engga sisa uang lo ada uang? Ini pertanyaan perlu tuh tapi dia ya? Cek dulu Jangan tekor lo Gak ada lo tekor-tekor Engga biarin masalah duit nih gue harus ingat Masalah uang makan Bok Sama uang transpor gue juga di butik Iya kan? Aduh Bok Oke ini ada dari Sumiati 0212 Ini tadinya aku Manda biasanya selalu menanyakan ini Tapi gak apa-apa sedikit bisa Ini gak mencakup baru ada sedikit dari pertanyaannya Halo Kak Ivan apa yang diharapkan oleh Kak Ivan tahun ini? Apa harapannya Ivan tahun ini? Tahun ini kayaknya aku pengen menikah deh Yeay aku doain Gue mau nanya apakah benar Gosip-gosip itu? Tadi ada gosip loh Kayaknya tahun ini aku mau nikah deh Aku bingung sih tahun ini aku mau nikah Aku bingung sih tahun ini aku mau nikah atau mau dinikahin Aku gak tau ya Giling ya Giling deh Kapan kak Igun menikah dengan Ayu Ting Ting? Ayo gimana tuh? Gue juga tadi ngeliat gosip tuh soalnya Giling deh Kapan nikah sama Ayu Ting Ting? Nanti kalau Ayu Ting Ting udah mau bantuin jualan kerudung Oke ini dia Mana kerudungnya? Ini kerudung yang aku maksud loh Lihat deh Warnanya tuh panas banget kan Bagus banget Warna tanah ya Oke Ini agak bagus banget nih Terus dia resi picturenya tuh aku ada logonya gitu Kok logonya keren sih kayak ini? Keren banget Jadi ini dari IG IG yang sedemikian rupa akhirnya jadi kotak Bagus ya Beda kalau itu lagi logonya Ini adem Ini adem Dan anti budak Ini adem dan anti budak Iya bener loh itu penting Penting banget Anti budak gitu Tidak denger kalau dipanggil ya bok Nah ini ada yang terakhir Ini kan karena pandemi Kemarin kan gue ketemu dokter Boike Nek Iya Jadi dokter Boike bilang di era pandemi ini Terjadi perceraian semakin besar Karena Iya bener Suami istri Tidak ada kerjaan di rumah dan ketemu setiap hari Iya Nah jadi salah satunya pakai kerudung yang anti budak Jadi kalau laki lo pada manggil Ini solusinya Kalau laki lo pada manggil lo kedengeran Ya Tapi suami-suami ini emang loh Semenjak di rumah aja ini manggil Mau lu kan Gak ada kerjaan Iya kan Di rumah manggil terus kan Gue juga heran deh Di rumah manggil terus Suami yang manggil Bo nih ada bagus banget dari Rajut Trip Kak Igun gimana cara memaintain usahanya selama pandemi Gimana caranya memaintain usaha secara pandemi Aku ini sekarang tidak Memperlakukan budaya lembur Jadi aku tidak ada uang lembur Jadi aku masuk kerja jam 9 pulang jam 5 Pekerja yang gak selesai harus pulang jam 5 Jadi masuk jam 9 tet pulang jam 5 tet Oke Tapi kalau anak-anak Kalau anak-anak PE Masuk jam 10 pulang jam 7 Oke Jadi udah gak ada lembur Tapi lo ada masuk bergiliran gak? Oh kemarin masuk bergiliran Jadi hari ini jahit masuk Seminggu jahit masuk Minggu depan jahit libur Payet yang masuk gitu Jadi memang kita rolling Masuknya kita rolling Iya Tapi besok Senin udah mulai masuk semuanya Tapi posisinya jauh-jauhan Jadi misalnya tukang jahit di blok M Tukang pahit di pasar menu Hahaha Bener-bener PSBB ya bok ya Itu namanya PSBB total Ya itu namanya PSBB total Ya PSBB total Tukang jahit di blok M HA tukang polasi di tasik Gila juara Gitu aja lucu ya say Bukan lagi Bukan lagi Bukan lagi Eh tukang bordir udah dateng belum? Ini dua pertanyaan Sudah kerja Lokasi kerjaan apa tukang bordir? Nah Masker itu tukang bordir baru Tukang bordirnya di tasik Mana liat jadinya apa? Yang gaun gua suruh mana lo kemarin? Astaghfirullahaladzim Coba ambil sini gue mau Iya say sorry say Iya tadi kita mau dikasih liat Oke Nah Igun nih apa nih Apakah Igun udah banyak banget pencapaiannya di dunia fashion Di dunia entertainment Igun udah merasa menemukan tujuan hidup yang utama belum? Di kehidupan ini Ah dari dulu mah Kalau tujuan hidup mah dari dulu kan ga pernah berubah Ya kan ya jalanin aja Karena memang ini yang dicari Iya kan Gitu Jadi memang aku bukan yang tipe galau Mendedak sontak bisa belok kiri Mendedak sontak bisa belok anan Engga gitu Jadi ya tetep ada jalurnya aja gitu Jadi kalo misalnya kita ga menguasai apa yang kita lakuin Kan juga kayaknya ga bisa berjalan semestinya ya Iya Gitu Nah ini pertanyaan terakhir dari gua Mayana Kalau masa pandemi ini sudah berakhir Dan ga ada PSBB lagi pak Sudah ditemukan Hal pertama apa yang ingin Igun lakukan Yang selama ini Liburan Apa yang paling dikangenin banget Aku kangen naik pesawat Oh iya Mau kemana Tempat pertama destination pertama London Wow gua ikut ikut Kangen naik pesawat ya kan Kangen naik pesawat Minum obat tidur di pesawat Serut Enak deh Iya kan Ada gitu nya ya Eh eh Pake baju tidur ya kan Pake baju tidur di pesawat Tiduran Pake selimut Enak deh Aduh enak banget Iya bener Lu nyampe-nyampe udah mau nyampe ya Bo Kangen ini Shay Kangen goncangan-goncangan di atas India Say Bener banget Ya ga sih tiap lagi naik pesawat di atas India Kayaknya langsung Uh berubah Gila deh Mudahin dia Oke sayang Thank you so much Thank you so much ya Jangan Nah igun Nah ini terakhir nih Gua biasa tadi udah ditanyain Tapi belum lengkap nih Biasanya gua sama manda selalu ini pertanyaan terakhirnya gua sama manda Closing Bagi seluruh narasumber gua sama manda Jadi Apa Hope nya igun Untuk diri igun sendiri Dan juga untuk Indonesia Atau untuk dunia Setelah pandemi ini berakhir Harapan Mungkin kalo aku sih Kalo aku sih harapannya adalah Yang pertama Bukan buat aku aja Tapi buat orang-orang di sekitar aku Mereka semua sehat Umurnya panjang Iya kan Itu yang aku pengenin sih sebenernya gitu Karena kalo kita Hidup hanya memikirkan buat diri kita sendiri Kita juga ga akan bisa bekerja dalam waktu yang panjang gitu kan Karena bagaimanapun juga Ya kita kerja bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita Itu aja sih Pengennya bumi ini sehat Otak-otak kita sehat Iya kan Keuangan kita sehat Kalo semuanya sehat Tuh Eka sore-sore Ada yang ngecek Ngecek bordiran dateng Aduh Bordiran itu Tuh Tuh Jelong ini Itu di atas organ saya Atau itu loh Iya Di atas organ Yang satu ini Yang ditilap bagus banget Sayang makasih sayang I love you so much ya Seneng banget Salam buat Nia Ramadhani Ulan Guritno Selamat jatuh Hadi Aja Bye Igun Sampai Sampai jumpa